Halo dokter, apa nih yang perlu kita lakukan untuk pertolongan pertama pada pasien singkop atau pingsan? Kalau tidak ada cedera, posisikan pasien berbaring di lantai secara perlahan-lahan dengan posisi penolong berada di belakang pasien. Kedua tangan memegang badan pasien untuk membantu memposisikan pasien. Lalu, posisikan kaki pasien lebih tinggi, bisa disanggah dengan kursi seperti ini. Next, longgarkan pakaian ketat seperti ikat pinggang atau kerah baju, pastikan jalan nafas bebas dan periksa juga pernafasan pasien. Jika berada di dalam ruangan, buka jendela atau nyalakan kipas angin. Biasanya, pingsan itu disebabkan karena penurunan aliran ke otak secara tiba-tiba. Nah, dengan posisi seperti ini, mungkin bisa meningkatkan aliran balik tena untuk sementara waktu dan juga tekanan darah. Pertahankan posisi ini 5-10 menit. Nah, kenapa harus berbaring? Karena kalau mempertahankan posisi tegak seperti duduk di kursi atau berdiri, bisa memperpanjang durasi hipotensi pasien, dan malah bisa mempersulit buat pulih kembali. Makanya, penting untuk memindahkan pasien ke posisi berbaring. Setelah pasien sudah membaik, secara perlahan lepaskan kursi untuk menyanggah kaki tadi dan luruskan kaki pasien. Lalu, bantu dudukan pasien dengan mengangkat badan, tukukan kaki, dan bantu pasien berdiri kembali. Dan selanjutnya, kita okservasi pasien. Dok-dok, udah pada tau belum kalau alamidika sekarang terbuka untuk mahasiswa? Banyak lho artikel-artikel kesehatan mengadari CMI, penyakit, obat, tindakan medis, sampai ke jurnal-jurnal yang bisa kamu baca. Tunggu apa lagi? Yaudah, nolah, dan daftar sekarang! Oke, itu tadi cara memberi pertolongan pertama untuk pasien yang pingsan. Nah, sebagai seorang tenaga medis, kita harus bisa nih identifikasi pingsan yang terjadi sama pasien kita, supaya kita bisa juga tahu apakah kondisi pasien butuh perawatan lebih lanjut atau tidak. Kita harus tahu apa saja yang jadi tanda bahaya pingsan. Satu, pingsan yang sebelumnya ada gejala kardio pulmona, seperti nyeri dada, disnu, atau edema tungkai. Dua, pingsan dengan keringat dingin atau diaforesis. Dan sebelumnya ada nyeri dada atau kepala, terus disnu, mau muntah, pusing, dan patik. Tiga, pasien dengan faktor risiko penyakit arteri koroner atau jantung berdebar yang berlanjut menjadi pingsan. Lalu, adanya hasil yang abnormal pada ekali pasien. Lalu, perhatikan juga nih, kalau pasien yang pingsan tadi sudah berusia di atas 50 tahun. Tantau terus penapasan, denyut nadi, dan tingkat kesedaran pasiennya, dan kita juga harus waspada terhadap perjadian yang kejang. Kenapa? Seperti yang tadi dijelaskan, salah satu penyebab pingsan itu kan adanya gangguan aliran darah ke otak. Nah, hal ini bisa bikin adanya perubahan aktivitas listrik di otak, yang bisa menyebabkan gerakan tubuh tidak terkontrol atau kejang. Terus, kalau ada pasien kejang, bagaimana pertolongan pertamanya? Nah, itu topik untuk video selanjutnya ya. Sip, semoga video tadi bermanfaat dalam praktik dokter sehari-hari. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman sejawat lainnya. Terus, kalau dokter mau baca fullnya tentang apa sejata ada bahaya pingsan, bisa buka artikelnya di description box di bawah. Subscribe juga ke channel Alamedica dan nyalain lonceng notifikasinya supaya dokter bisa selalu up to date sama video-video Alamedica selanjutnya. Jadi dokter anda dalam genggaman, salam Alamedica!